Halo, apa kabar semuanya Pajian Lover? Ketemu lagi dengan saya Uncle Joe, Direktur Mustiqah Ratu Entertainment. Kali ini dalam Up and Close bersama finalis Putri Indonesia Sulawesi Utara tahun 2023. Kalau kalian melihat tayangan sebelumnya, Up and Close bersama Tengah Putri Indonesia Sulawesi, sorry, Nusa Tenggara Barat 2023, ada banyak kisah-kisah yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan kalau kalian ingat, ada finalis yang mengalami kekerasan seksual, ada finalis yang memiliki skill kemampuan di gimnastik, dan bahkan juga ada finalis yang memiliki achievement yang luar biasa. Finalis-finalis ini pada umumnya sama dengan wanita Indonesia pada umumnya, memiliki hal dan problema yang sama, memiliki mimpi kurang lebih yang sama, tapi yang membuat kelebihan daripada free putri Indonesia ini adalah bagaimana Yesen Putri Indonesia dapat menyaring bakat-bakat terbaik di daerah masing-masing untuk menjadi the next Putri Indonesia 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan berkenalan dengan para finalis ini. Saya akan mulai dari finalis nomor urut 1. Silahkan. Baik, selamat siang, Angkel. Perkenalkan nama saya Sindino Ladi Kata Kumansang, finalis nomor 1. Saat ini saya berusia 22 tahun, dan profesi saya yaitu sebagai seorang peranggung. Lanjut kita ke finalis nomor 2. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Claudia Hater-Moninca. Saat ini saya berusia 24 tahun, dan saya adalah finalis dengan nomor urut 02. Saat ini saya juga bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil di Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan saya berasal dari Manado. Terima kasih. Terima kasih, Vanessa. Terima kasih. Lanjut ke finalis nomor 3. Selamat siang, Angkel. Selamat siang. Halo, Angkel. Perkenalkan, nama saya Gaby Sigeo Sintakoluen. Saat ini saya berumur 25 tahun. Saat ini juga saya bekerja sebagai universal banker di salah satu perbankan pemerintahan. Oke, kita berikutnya ke finalis nomor 4. Silahkan. Halo, Angkel. Selamat siang. Selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Elisa Luminta. Saya adalah finalis nomor 4. Sekarang saya berusia 22 tahun, dan aktivitas saya, saya adalah mahasiswi akuntansi. Terima kasih. Terima kasih, Elisa. Kita lanjut ke finalis nomor 5. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Christine Melsel Lombogia. Umur saya 23 tahun. Saya berasal dari Kota Manado, nomor urut 5. Terima kasih. Terima kasih, Angkel. Thank you, Christine. Kita ke finalis berikutnya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Hai, Angkel. Perkenalkan, nama saya Aurelia Balin Cakong. Berusia 19 tahun. Saya merupakan finalis dengan nomor urut 06. Dan saat ini saya adalah mahasiswa kedokteran. Dan saya berasal dari Manado. Terima kasih, Angkel. Thank you, Aurelia. Nah, ini sebelum kita lanjut yang nomor 7. Relax, santai, para tegang semuanya. Senyam-senyum aja. Jangan... Bukanya kayak gini. Ini bukan di pinterview, loh. Ini kita ngobrol, kita ingin tahu who's behind, apa sih story behind daripada kalian ini nanti, ya. Ya, berikutnya. Silahkan. Halo, selamat siang, Angkel. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Maria Agustina Gabriela Wenur. Saya nomor urut 7. Dan saya berusia 20 tahun. Sekarang, saya berprofesi sebagai mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Terima kasih. Thank you, Maria. Next, kita ke nomor urut 8. Hanya perkenalkan aja, guys. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Tiara Sapudri. Saya dengan finalis Putri Indonesia Sulawesi Utara dengan nomor urut ke-8. Saat ini saya berusia 19 tahun. Dan profesi saya sehari-harinya adalah seorang mahasiswi aktif di London School of Public Relations. Dan juga saya seorang social media influencer. Terima kasih, Angkel. Terima kasih juga, Salsa Bila. Oke, lanjut ke nomor 9. Hanya nama, jadi nggak perlu kasih tau neng-vote-nya ya. Itu nanti kita yang lakukan. Selamat siang, Angkel. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Balgis Atikawakid. Saat ini saya berumur 20 tahun. Dan saat ini saya merupakan mahasiswa aktif jurusan teknik arsitektur di Universitas Samratulani. Dan saat ini saya merupakan finalis dengan nomor 09. Terima kasih, Angkel. Thank you, Balgis. Oke, next ke nomor 10. Ya, silahkan. Selamat siang, Angkel. Selamat siang. Ya, berikutnya. Halo, selamat siang, Angkel. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan. Saya Christine Leohang, Sarjana Hukum. Dengan nomor urut 11. Sekarang saya berumur 23 tahun. Dan profesi saya yang saya geluti pada saat ini yaitu di bidang wira usaha. Dan asal saya dari Manadong. Terima kasih. Terima kasih, Christine. Ya, berusaha nomor urut berikutnya. Halo, Angkel. Halo. Perkenalkan. Nama saya Nisal Pinantoan. Saya berusia 21 tahun. Dan saya berasal dari Kabupaten Minasa Utara. Aktifitas saya sehari-hari adalah sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Dan saya adalah finalis dengan nomor urut 12. Terima kasih. Halo, selamat siang, Angkel. Siang juga. Perkenalkan, nama saya Eugenia Winwilolora. Umur 23 tahun. Aktifitas sekarang sebagai profesional model di Manado. Dan asal saya dari Minasa Utara. Terima kasih. Selamat. Ya, halo. Selamat siang, Angkel. Siang juga. Perkenalkan, nama saya Vipana Kusuma Putri. Umur saya 24 tahun. Profesi saya saat ini sebagai seorang wira swasta. Asal saya dari Manado. Dan saya merupakan finalis dengan nomor urut 14. Terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat siang, Angkel. Siang juga. Perkenalkan, nama saya Firli Brilliant Kolipu. Saya finalis dengan nomor urut 15. Dan pada saat ini saya berusia 21 tahun. Dan aktivitas saya pada saat ini, saya adalah seorang mahasiswa aktif Produce Management di Universitas Kelabat. Dan saya asal dari Kota Bitung. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah melihat perkenalan dari 15 finalis Putri Indonesia Sulawesi Utara. Kita akan mencoba bertanya ataupun mereka akan mencoba men-sharing kisah pengalaman hidup mereka yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk para viewer dan pageant lover dan menonton acara ini. Untuk itu saya akan langsung coba, ini Angkel sempat dapat nih info-infonya nih. Angkel coba cari tahu lah. Angkel mau ke Cindy. Mau ke Cindy No. 1. Cindy No. 1. Ini ada yang menarik nih. Angkel dapat info, kalau kamu itu merupakan anak dari keluarga tentara. Hidupnya berpindah-pindah. Terus remaja, senang dengan olahraga, sporty, dan then sempat juga cerita bahwa kamu harus berusaha sangat, apa ya, sangat-sangat hebat, sangat besar yang mungkin untuk mencoba pakai heels. Dan kamu sekarang mengikuti Putri Indonesia. Nah, Angkel pengen tahu. Mungkin juga pageant lover juga pengen tahu gitu ya. Seorang yang dididik dengan militer, itu kan pasti kental dengan disiplin. Kental dengan apa namanya ya, tidak boleh salah gitu ya. Salah sedikit, siap! Angkel gitu, sini siap! Pasti gitu kan. Pasti kalau di keluarga ayah pasti seperti itu tuh. Nah, ini apa yang menjadi, mungkin bisa cek tangan sedikit. transformasi itu bagaimana tuh dulu tuh? Sehingga kamu akhirnya mengikuti Pontes Putri Pajang. Sehingga akhirnya mengikuti Putri Indonesia. Silahkan sedikit. First of all, I want to say thank you so much, Angkel for choosing my story. I hope my story can inspire many people. So, I will start with my family background. My father is an army, and we moved to another cities, even province, from the south and center Sulawesi and also the north Sulawesi. And I was born at Maros, Sulawesi Selatan. And we moved to Makassar, Sulawesi Selatan, around 2003. And also, I also feeling that it's really hard because my father helped you do his responsibility seperti di tempat-tempat perbatasan Indonesia maupun di tempat-tempat yang rawan konflik. Kemudian, pada saat itu, ibu saya sedang mengandung adik saya yang pertama. Dan saya bersama ibu saya tinggal sendirian di rumah asrama. Kemudian, saya harus membantu menjaga ibu saya yang sedang hamil saat itu. pastinya sebagai seorang anak kecil yang belum mengerti banyak hal, itu sangat susah untuk saya. Tetapi, my mother would teach me to how to be independent woman. Kemudian, kami pindah ke Sulawesi Tengah, dan saat itu, ayah saya ditempatkan di Poso. dan pada saat itu, masih marahnya beberapa konflik, sehingga mental saya sebagai anak kecil juga sedikit merasakan ansiri. Kemudian, selanjutnya, turunlah surat perintah ayah saya dipindahkan ke Sentral Sulawesi, tepatnya di kota Toli-Toli. Jadi, ketika pindah, saya harus bisa beradaptasi dengan orang baru, lingkungan baru, dan juga budaya baru. Hal itu tentunya sangat, merupakan hal yang sangat susah untuk saya beradaptasi. Karena passion saya di olahraga, kemudian, di hal-hal yang lebih ke sporty. Jadi, saya lebih menyukai Pasti Braka. Dan pada saat itu, saya terpilih menjadi Pasti Braka Kota Manado 2016. Dan, keesokan harinya, ada salah satu agensi model ternama di Manado, mengirimkan pesan kepada saya melalui Instagram. Dan, di situ saya merasa, ini sangat tidak mungkin. Karena, mereka melihat saya dari segi mana. Kemudian, saya mencoba dengan juga menceritakan kepada orang tua saya. Dan, my parents really appreciate it and a lot of it. Baik, Uncle, tentunya saat saya latihan memakai heels, pertama itu, saya merasakan tubuh saya oleng ke sana kemari karena adaptasi yang luar biasa dari sneakers ke heels. Kemudian, saya sempat terjatuh beberapa kali dan memiliki luka di sekitar kaki saya karena sering memakai heels. Tetapi, saya tetap pantang menyerah untuk selalu mau mencintai belajar hal yang baru. Karena, saya sangat senang dengan sesuatu hal yang baru. Maka, dari itu, saya akhirnya bisa terjun ke pageant pertama saya pada tahun 2017 tingkat fakultas keperawatan saat itu. Dan, berlanjut ke tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Kemudian, pada saat ini, saya memberanikan diri dengan tekat yang bulat untuk join ke Pultu Indonesia Sulawesi Utara 2023. Ya, seperti itu, Uncle. Wow. Jadi, finalis nomor satu ini, Cindy. Hidupnya nomaden, pejenlover. Dari kecil, beliau sudah tindah-tindah dan ayahnya, ditugaskan di, terakhir di rawan konflik, Cindy Betula, tadi yang kau bilang, Rawan konflik. Terus, kemudian, mencoba, apa namanya, mengikuti beauty pageant, harus beradaptasi, melatih, apa namanya, melatih, saya bisa membayangkan bahwa secara mentally, harusnya dia sangat kuat ya, untuk menghadapi kompetisi-kompetisi. Jadi, tidak semuanya, bahwa yang mengikuti finalis itu, semuanya itu mulus. Tidak semua itu mulus. Tidak semua juga mereka sudah ready dan sudah terbiasa dengan menggunakan heels, tersenyum di depan kamera. Jadi, mereka pun juga memiliki transformasi. Baik, Angkel sekarang akan, terima kasih Cindy, sudah share ceritanya kepada Vision Lover. Baik. Terima kasih, Angkel. Sama-sama. Angkel akan ke, katanya ada satu finalis kita yang datangnya dari Jakarta. Ini, semuanya datang-datang kalau tidak salah dari Sulawesi Utara, tapi ada yang dari Jakarta kalau tidak salah ya. Betul ya? Salasabila ya? Betul ya? Finalis nomor delapan. Kamu memang datang dari Jakarta khusus untuk mengikuti ajang ini. Oke. Ya, mungkin bisa diberikan mic-nya kepada Sasabila. Ya. Benar. Oke. Oke, Angkel ingin tanya, mungkin bisa sedikit share aja kepada kita. Apa sih yang membuat kamu bermotivasi jauh-jauh dari Jakarta mengikuti ajang ini ke Kota Manado? Silahkan. Oke, jadi sebelumnya background-nya alasan saya di Jakarta karena memang saya berkuliah di sana, Angkel. Dan motivasi yang besar ini karena memang mama saya berasal dari Sulawesi Utara dan juga saya sempat ber-SMA di Sulawesi Utara. Dan selama di Jakarta kemarin, iya. Dan semenjak saya kecil mungkin saya juga sempat ceritakan ke Angkel kalau semenjak saya masih kecil mama sering ngikutin saya ke ajang-ajang fashion show sampai akhirnya dari ajang daerah sampai saya pergi ke Jakarta dan dikontrak oleh salah satu agensi besar di Jakarta pada tahun 2008. Nah, semenjak itu saya sempat berhenti dan fokus sekolah. Namun kemarin pada saat di kampus saya sempat mengikuti karantina untuk mengikuti beauty pageant juga yang disebut sebagai Mr. Miss LSBR. jadi salah satu brand ambassador mereka dan saya berhasil setelah di karantina selama 5 bulan berhasil mendapatkan first runner-up. Nah, dengan bekal yang saya punya ini sekarang menjadi salah satu motivasi kuat dan juga backing up aku untuk bisa ikut dan memberanikan diri untuk ikut pageant ini Putri Indonesia Sulawesi Utara. Wow, jadi konsepnya saya bilang pulang kampung ya. Saya bilang pulang kampung ke Sulawesi Utara to get the crown of Putri Indonesia Sulawesi Utara 2023. Benar, keren, keren. Baik, terima kasih Salah Sabila sudah share ceritanya kepada pageant lover. Nah, ini mayoritas kalau kita lihat demografi, demografi mungkin pageant lover juga silahkan cek di statistik BPS. Majority masyarakat di Sulawesi Utara beragama Kristen, Nasrani. Statistik tahun 2021 Kristen Protestan di 61 persen nomor duanya adalah Islam di 33 persen ketika salah. Nah, ini kenapa saya membahas seperti ini? Karena ada satu finalis di sini yang memakai hijab. Nah, saya ingin bertanya kepada Vipana, betul ya, Vipana finalis nomor kurut 14. Oke, Vipana, apa kabar? Kamu hari ini? Baik, Uncle. Sehat? Sehat, Asambung. Oke, Alhamdulillah. Baik. Di provinsi, bahkan di kota yang mayoritas non-muslim muncul seorang finalis pemakai hijab. Sampai terbesar nggak dengan kamu bahwa kamu mengikuti sebuah kontes di mana kamu menjadi minoritas. di dalamnya. Sempat terbesar itu? Sempat terbesar, Uncle. Oke, baik. Apa sempat terbesar sama kamu bahwa chance-nya akan sangat difficult untuk kamu? Bagi saya tidak begitu sulit. Oke, baik. Tidak begitu sulit. Nah, ini berikutnya pertanyaan Uncle adalah begini. Ketika kamu mengatakan tidak begitu sulit, apa yang menjadi motivasi kamu? Sehingga kamu terus maju dan mendaftarkan diri menjadi finalis Putri Indonesia Sulawesi Utara 2023. Silahkan, bagaimana? Ya, jadi yang memotivasi saya sebenarnya tetap ingin maju sebagai finalis Putri Indonesia Sulawesi Utara yaitu saya merasakan bahwa sebenarnya kita semua di sini itu sama yang membedakan yaitu identitas penampilan. Ya, saya pun langsung berpikir bahwa kalau hanya dari segi penampilan saja mengapa saya harus ragu-ragu untuk maju, untuk berani membuktikan bahwa saya pun ingin mengembangkan potensi saya di sini seperti itu. Dengan begitu pun saya juga ingin memotivasi teman-teman muslimah saya yang lain yang beberapa itu masih kurang percaya diri karena penampilan mereka sama seperti saya. Sebagai minoritas kemungkinannya itu sangat kecil untuk dapat mengejar apa yang sebenarnya menjadi passion mereka. Maka dari itu saya memperkenalkan diri. Baik, baik. Jadi tadi kamu sampaikan adalah bahwa juga ada suara-suara kecil di luar sana di Kota Tamanado ataupun di Profesional Sulawesi Butara bagi kaum muslim yang ingin mengikuti hal-hal yang mereka lakukan tapi mereka masih merasa ragu karena balik lagi tadi bahwa mereka merasa sebagai kaum minoritas di Kota tersebut yang dilihat dari sisi penampilan begitu ya. Semoga ini menjadi kekuatan Vivana menjadi kekuatan Vivana untuk mendapatkan dukungan. Jadi pada Pajon Lover saya memberikan sebuah opportunity kepada kalian bahwa Vivana menjadi sebuah suara untuk kaum muslim di Benado terutama ya bahwa mereka juga tidak harus patah semangat bisa juga tetap semangat untuk mengikuti kontes beauty pageant di luar apapun itu keyakinannya ya begitu ya jadi semoga tetap Vivana mendapatkan dukungan yang banyak nih dan semoga semangat semangat ini juga bisa menular kepada para pendukung kamu dan juga para masyarakat di kota Manado pada Khususnya di Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan hubungan kepada Vivana terima kasih Vivana sudah sharing motivational story-nya semoga apapun semoga apapun hasil yang kamu terima nanti di Grand Final sesuai dengan apa yang sudah kamu targetkan ini kalau tiba-tiba bisa masuk top ini keren bisa menjadi sebuah tonggak sejarah untuk penyelenggaran Provinsi di Sulawesi Utara baik tadi Vivana ngomong tentang penampilan ada sebuah eh bukan sebuah ada seorang finalis mengatakan bahkan dia cerita bahwa in her life she always get this beauty privilege easiness nah ini hal-hal yang semua orang pengen siapa sih yang gak mau kemudahan siapa yang gak mau kemudahan siapa yang gak mau fasilitas kita bisa langsung ngobrol dengan dia uncle mau ke Aurelia finalis nomor 6 apa kabar hi uncle oke Aurelia mungkin bisa sedikit kamu ceritakan pada pageant lover kamu menyampaikan pernah waktu itu uncle bahwa you always get this beauty privilege apakah beauty privilege ini menjadi kekuatan kamu dalam mengikuti kompetisi putri Indonesia Sulawesi keutara tahun ini itu beauty privilege ini gak menjadi kekuatan ya malah itu beauty privilege adalah sebuah assumption yang ditaruh oleh masyarakat bukan sebuah strong kelebihan yang menurut aku bisa aku bawa untuk menjadi senjata kalau aku itu kayak punya privilege tapi aku mau tanya kembali ke kamu aku selalu percaya apapun itu my weakness my strong my strength always has I have to make it as my strength apapun itu nah aku pengen tanya dari seorang Aurelia apa trik kamu menggunakan beauty privilege untuk bisa menjadi sebuah kekuatan dalam sebuah kompetisi what you gonna do about it semua manusia itu punya kelemahan dan kelebihan di masing-masing tapi bagaimana cara kita bisa menetwi that weakness untuk menjadikan itu strength bagi diri kita baik ya tapi Pak Raya balik lagi Uncle mau nanya ke kamu bagaimana kamu bisa menggunakan this beauty privilege sebagai kekuatan kamu dibandingkan dengan finalis yang lainnya nah Pak Raya dulu aku aku tuh bukan aku tuh pernah menjadi korban 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 bully uncle I'm a shy introverted person aku tuh kayak gak pernah never dare to appear kepada orang-orang jadi dulu tuh what happened I didn't really care about my appearance appearance penampilan saya dari luar nah karena itu I got bullied from people around me jadi itu membuat saya menjadi not confident enough to voice my opinion as a girl until one day waktu itu saya melihat Al Putri Indonesia 2016 senior kami semua Tisha Waro dia itu turn out adalah seorang ordinary woman from a small town dia itu dulu ternyata pernah experience bullying juga karena fisiknya yang different from her surroundings tapi ternyata dia itu bisa be so great and confident to use her weakness dia converted to her strength jadi dari situ I started to be motivated untuk kayak mendevelop potensial di dalam diri saya sendiri terus men-transformasi itu to be like the best version of myself jadi dari ajang Al Putri Indonesia ini I believe ini tuh bisa jadi stepping stone buat kita semua buat saya untuk menjadi a school person buat all the women out there who may still not have the courage to voice out the strength of women in Indonesia to be talking I see thank you Aurel sudah sharing tentang apa namanya beauty privilege tadi dan juga bagaimana kamu melihat sosok Kezia Warau yang menjadi role model buat kamu sehingga itu yang menjadi memotivasi kamu untuk akhirnya maju di kompetisi Putri Indonesia Sulawesi Utara tahun 2023 baik terima kasih Aurel ya sesaat lagi kita akan ada ada pola atau pattern mungkin para pageant lover ataupun kalian juga tidak aware ada pattern yang terjadi ini mungkin terjadi secara random tapi ini terjadi seperti apa patternnya kita akan kembali setelah yang satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati putri Indonesia nasional apa itu tahun 2013 Novia Indriani Mamuaja sebagai rangkap 3 dan Miss ya rangkap 3 2016 Kezia Roslin Sikita Warau sebagai putri Indonesia 2016 2019 2019 Jolin Mary sebagai putri Indonesia lingkungan 2019 apa polanya kurang lebih every 3 years perwakilan dari Sulawesi Utara ada di top 3 top 5 bahkan di top 3 apakah 2023 trend ini akan terjadi kembali kembali ini adalah statistik ya kita ngomong statistik ini ada ini ini kalian bisa lihat ini yang dapat dari database nya let's say 2019 ke 2022 kan 2020 sempat off akankah trend pola ini terjadi kembali akan ada satu finalis apa satu top 3 tahun 2023 yang berasal dari Sulawesi Utara angkel mau ke Vanessa Vanessa apakah kau pernah aware dengan statistik ini ataukah statistik ini menjadi sebuah motivasi baru untuk seorang Vanessa jika kamu lolos tentang apa target yang akan kamu kejar di nasional silahkan oke thank you so much uncle it's actually very interesting about the every three years because me myself I also just realized about that national so like every international pageant north sulawesi has a place in it like starting from our seniors kak novia at mgi and then kak gresya amanda at miss supranational and then kak keja as miss universe and our recently one kak jolin in miss international but now that you have mentioned it every three years yeah north sulawesi it happened so it happened like that right i didn't make it up it happened is exactly what you know what is written so what motivate you now yeah it just motivates me even more because i know it's not only for my own self it's so much bigger than that it's to represent north sulawesi at a bigger stage at the national so it will just make me push my own self even harder because we have to know our capabilities and our limits and i know by you now say that every three years north sulawesi is standing at that stage at top three it just motivates me even more to work extra harder to be on that position all right thank you thank you Vanessa for sharing your thought and i i i i angkel bisa lihat mukanya semua pada kaget kan ketika angkel mention bahwa tentang ada statistik ini ini it happen setiap tiga tahun ya tanpa disadarin yang gak tau polanya seperti apai tapi itu pola seperti itu ketika tadi angkel sampaikan statistik setiap tiga tahun perwakilan dari topi di putri isa ada dari sulawesi utara saya ketika angkel menyampaikan graffiti ini kali ini menjadi motivasi buat saya buat teman-teman juga yang lainnya bahwa kami itu unik dan indah dimana tidak ada sesuatu yang kebetulan bahwa kami adalah wajah-wajah baru dalam putri Indonesia Sulawesi Utara pastinya pastinya tidak ada sesuatu yang kebetulan bahwa kami bisa tampil saat ini bisa berdiri dengan nomor urut kami masing-masing dan bertemu juga dengan angkel joe dengan putri-putri sebelumnya dengan senior-senior kami dengan tim yang lainnya itu memotivasi kami untuk bisa nantinya siapapun yang menjadi putri selanjutnya untuk mewakili Sulut bisa untuk merebut juara kembali dalam tahun depan terima kasih terima kasih i like that i like that betul ya ya angkel juga sama kurang lebih ya gladius angkel gak pernah berpikiran anything to miracle anything to happen for a reason jadi semuanya itu tidak tidak terjadi begitu saja jadi ya mungkin saja ya untuk para penjualan lover kalian menyaksikan dari 15 ini satu dari mereka might be gonna be on top three 2023 ya kalau itu terjadi berarti itu siklusnya SEDS ya itu gak di karang-karang ya berarti memang setiap 3 tahun mungkin ada perwakilan dari Sulawesi Utara yang menjadi top three-nya oke baik kalau begitu sebelum kita akhiri Angli Joe good luck menyampaikan good luck with you guys kepada 15 finalists ya semoga siklus yang terima kasih menambah motivasi kalian lebih pede ketika di hari nanti ya bahwa kalian itu bisa saja ya menjadi the next top three di 2023 kalau kita apa namanya hubungkan dengan statistik yang semangat terus jangan lupa untuk meminta dukungan ya jangan patah semangat ya angkat tahu kegiatannya juga sangat banyak tapi kurang lebih yang kalian alami yang kalian alami saatnya juga dialami juga oleh para finalist dari daerah-daerah yang sebelumnya yang akan datang baik kepada pageant lover dan viewer terima kasih sudah menyaksikan up and close bersama finalist putri indonesia selawesi utara 2023 yang hingga bisa masuk ke top 11 apakah mungkin pilihan kalian yang favorit selawesi utara 2023 bisa menjadikan mereka di dalam top 3 2023 saya angkul joe direktur musik terima kasih sampai ketemu lagi di acara up and close bersama finalist putri indonesia daerah berikutnya dengan stock yang berbeda dan juga finalist yang berbeda dunia terima kasih semuanya putri selamat menikmati terima kasih